Ketika Rasulullah sedang melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, sebuah kejadian mengharukan terjadi. Hasan dan Hussein, dua cucu yang sangat dicintai oleh Rasulullah, berada tepat di belakangnya. Dalam suatu kesempatan ketika Rasulullah berada dalam posisi sujud, Hasan dan Hussein memanfaatkan momen tersebut untuk naik ke punggung kakek mereka. Mereka berdua berlari, melompat, dan bermain di atas punggung Rasulullah seolah-olah sedang menunggang kuda. Meskipun aksi mereka ini bisa dianggap mengganggu sholat, Rasulullah tidak menunjukkan rasa marah. Sebaliknya, beliau tersenyum dan membiarkan cucu-cucunya itu bermain, bahkan memperpanjang waktu sujudnya agar Hasan dan Hussein dapat bermain hingga puas. Rasulullah tidak ingin menyakiti hati mereka dengan membentak atau mengusir mereka, dan juga tidak ingin membuat mereka merasa trauma terhadap sholat. Setelah Hasan dan Hussein merasa puas dan turun dari punggungnya, Rasulullah bangkit dari sujud dan melanjutkan sholatnya. Setelah sholat selesai, beliau dengan penuh kasih memeluk dan mencium kedua cucunya. Para sahabat yang menyaksikan kejadian ini tersenyum dan mengucapkan hamdalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!